Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas halaman 169 sampai dengan 170 ini adalah pembahasan latihan dari kegiatan 3.3 perputaran atau yang bisa disebut dengan rotasi sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai selesai bagi kalian yang suka membaca artikel kalian bisa menuju ke website liqueenout.blogspot.com oke disini adalah rangkuman dari kegiatan 3.3 atau disebutnya rotasi jika titik koordinat X,Y ini adalah syaratnya syarat dari untuk bayangan hasil rotasinya jika pusat rotasinya itu 0.0 dan sudut rotasinya itu 90 derajat dan arah rotasinya searah jarum jam maka nantinya titik koordinat X,Y yang awal ini akan menjadi Y,X misal kita akan buat 3.2 ini 3.2 lalu 3.2 nantinya bayangannya misalkan dia pusat rotasinya 0.0 sudut rotasinya 90 derajat dan arah rotasinya itu searah jarum jam maka karena si X nya ini 3 dan Y nya 2 maka kita bayangannya ini 2.3 seperti itu ya nah selanjutnya jika dia nantinya berlawanan arah jarum jam ya sudutnya masih tetap dan pusat rotasinya masih tetap maka min Y,X berarti dimana jika titiknya 3.2 maka si min 2,3 seperti ini oke selanjutnya jika pusatnya masih tersama ya 0.0 dia sudut rotasinya itu 180 derajat dan searah jarum jam maka dia itu min X koma Y ya nah seperti itu jadi apa jadi X,Y nya ini ya nantinya berubah jika dia 3.2 maka min 3 koma min 2 seperti itu ya nah selanjutnya jika dia 180 derajat ya 180 derajat maka dia akan menjadi min X koma Y ya berarti min 3 koma 2 seperti itu jika dia berlawanan arah nah bagaimana jika dia 270 derajat ya searah jarum jam ya searah jarum jam kalau jarum kalau searah itu kan ke sebelah kanan ya arahnya jarum jam kalau dia berlawanan arah ke sebelah kiri ya karena kan 12 disini 1 ini namanya searah jarum jam oke kita lanjut lagi disini kalau dia 270 derajat pusat rotasinya masih sama ya pusat rotasinya 0,0 misalkan disini titiknya itu X,Y maka bayangan hasil rotasinya itu adalah min Y koma X seperti ini ya nah jika dia 270 derajat pusat rotasinya ini 0,0 dan berlawanan ya berlawanan berlawanan arah jarum jam saya tulis sendiri ya arah jarum jam seperti itu maka bayangan hasil rotasinya itu Y koma min X seperti itu ya kalian bisa menulisnya ini ya nah sekarang bagaimana jika pusat rotasinya ini adalah sebuah titik maksudnya titik pusatnya ini nantinya P A koma B misalkan jika dia 90 derajat dan searah ya searah maka nantinya hasil bayangannya itu adalah Y plus A dikurang B koma ya ini koma min X min X plus A plus B jadi misalkan titik koordinat titik koordinatnya ini adalah misal titik koordinatnya titik koordinatnya itu 3,2 misalnya dirotasikan di titik misalkan dirotasi di titik misal itu 4,5 ya 90 derajat searah jarum jam misal seperti itu ya maka kita bisa buat ya karena ini X,Y dan ini A,B maka untuk dia Y plus A min B koma min X plus A plus B tinggal kita masukkan saja Y nya berapa Y nya 2 ditambah A nya ini 4 B nya ini 5 ya seperti ini sekarang X nya min 3 ya plus 4 plus 5 ya maka 2 plus 4 ini 6 6 dikurang 5 min 3 ditambah 4 berarti itu 1 ditambah 5 maka nanti hasil bayangannya itu adalah 6 dikurang 5 1 1 ditambah 5 itu 6 nah ini adalah bayangannya jika dirotasikan di titik A,B seperti itu kita lanjut lagi jika dia 90 derajat berlawanan ya berlawanan maka si X,B nya ini ini kan titiknya P A,B yang ini masih sama ya X,Y sampai bawah maka si hasil bayangannya itu ya min Y plus A plus B koma X min A plus B seperti itu bagaimana jika dia 180 derajat ya masih tetap titiknya P A,B 180 derajat searah ya searah maka titiknya ini akan menjadi min X plus 2 A koma Y min Y ya min Y plus 2 B nah ini adalah semua rangkuman baik nanti pusatnya rotasinya 0,0 sudut rotasinya 90 sampai 270 arah rotasinya searah atau berlawanan jam nah ini adalah bayangannya dan ini juga adalah rangkumannya kalian bisa menuliskan di buku kalian sendiri ya oke selanjutnya kita akan mencoba soalnya ya nomor 1 ini kalau ditanya apakah nomor 1 ini merupakan ya karena hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah berarti yang merah ini adalah hasil rotasinya ya nah ternyata untuk yang A ini yang A ini tidak ya A ini bukan rotasi ya untuk yang B perhatikan yang B yang B adalah hasil rotasinya oke berarti si B ini kan misalkan kita ambil titiknya ini 3,0 ya 3,0 apakah hasil bayangannya itu ya tanda tanya ya 0,3 oke mari kita akan buktikan ya buktikan dulu kalau dia ke arah pindah 1 kuadran ya pindah 1 kuadran itu berarti 90 derajat ya berarti disini si B ini 90 derajat ya karena ke sebelah kiri itu berlawanan arah ya berlawanan dan titik rotasinya itu di 0,0 0,0 kalian buka catatan yang tadi ya buka catatan tadi jika dia 0,0 berarti min Y koma X ya seperti itu oke maka kalau dia 0 ya dia kan 0,0 dan titik yang ini ini X ini Y yang 0 nya X nya itu 3 Y nya itu 0 oke berarti min 0 dikalikan dengan 3 ya maka 0,3 ya ternyata benar ya 0,3 seperti itu berarti ya 90 derajat 90 derajat ini ya 90 derajat berlawanan arah jarum jam nah untuk yang C ya yang C ini dia kan 2 kuadran ya berarti kan 1 disini 2 ya berarti di kuadran ketiga kalau ini kan 90 derajat ini 180 derajat berarti C ini iya ya 180 derajat oke seperti itu ya kalian bisa membuktikannya sendiri kalau dia 180 derajat terus dia berlawanan arah ya berlawanan arah jarum jam dan lihat itu titiknya pusatnya 0,0 maka ya nanti misalkan ini kan titiknya 2,1 ya 2,1 akan berubah menjadi titiknya ini adalah 2 ya 2 min 2 min 1 ya seperti itu kita ambil salah satu titiknya saja kalian bisa mencoba titik yang lain ya oke selanjutnya nomor 2 segi 4 PQRS berkoordinat di P nya itu 2,2 Q nya itu 4,1 R nya itu 4,3 dan S nya itu 2,4 gambarlah bayangan PQRS pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal kalau titik asal itu dia berarti 0,0 ya oke kita udah tahu bahwa 90 derajat berlawanan berlawanan 0,0 maka kita bisa menentukan jika X,Y maka akan berubah menjadi min Y,X seperti itu oke kita bisa langsung berarti kalau P nya P nya itu 2,min 2 berarti si Y nya ini kan min 2 di min min 2 seperti ini seharusnya min nya ini untuk yang ini dan Y nya ini untuk yang ini koma si X nya 2 berarti si P aksen nya nanti min dikali min itu plus berarti plus 2 koma 2 nah ini adalah hasil si P aksen nya berarti nantinya P nya kan 2,min 2 2,min 2 ini P ya P aksen nya dimana P aksen nya itu di 2,2 berarti P aksen nya disini ini P aksen nya selanjutnya untuk yang key ya yang key ini kan dia 4,min 1 4,min 1 maka min min 1,4 ya jadi 1,4 key aksen nya maka key nya dulu ya key nya ini 4,1 4,min 1 disini ya ini key maka key aksen nya disini berarti key aksen nya oke key aksen nya itu 1,4 oh 1,4 maaf disini kita hapus terlebih dahulu ya kita hapus terlebih dahulu oke key aksen nya selanjutnya untuk yang R aksen ya R aksen kita berarti R nya itu kan 4,min 3 kalau kita rubah ya berarti min min 3,4 maka 3,4 ini untuk R aksen nya kita lihat dulu ya R nya 4,34 3 berarti disini ini R sedangkan untuk R aksen nya itu 3,4 3,4 nah disini ini R aksen nya sekarang selanjutnya S S nya itu 2,min 4 berarti dia akan menjadi min min 4 ya min 4 2 berarti 4,2 ya ini untuk X aksen nya X aksen nya 4,2 disini ya X aksen dan yang X aksen ini 2,min 4 berarti ini X aksen nya ini X ya ini S jadi seperti ini dan ini adalah gambar bayangannya oke seperti itu ya kita lanjut lagi salinlah segitiga W A N berikut kemudian rotasikan segitiga tersebut sebesar 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik H nah ini adalah soalnya ya ini soalnya dan ini akan kita jawab ya disini ya jawabannya jika dia 90 derajat ya karena kan 90 derajat ini seperti ini ya dia misalkan 0 misalkan ini 0 kalau 90 derajat seperti ini berarti nantinya segitiganya akan seperti ini ya oke seperti itu selanjutnya nomor 4 gambarlah bayangan rotasi setiap bangun berikut dengan sudutnya itu 90 derajat ingat ya syaratnya 90 derajat jika diketahui arah pusat arah dan pusat rotasi ya tentukan koordinat titik bayangannya dimana segitiga W A N dengan pusatnya ini ini ya W nya min 4,1 A nya itu min 2,1 dan N nya itu min 4,3 berlawanan arah jarum jam oke berarti disini berlawanan dengan pusat rotasinya di titik N berarti rotasinya ini P nya ini di min 4, min 3 berarti ini A ini B ya ternyata oke kita ketemu soal yang seperti yang saya bilang tadi ya nah untuk dia 90 derajat 90 derajat dia berlawanan P nya ini entar A, B maka hasil dari rotasinya itu akan menjadi min Y plus A plus B ya koma X min A plus B ya ini ada koma ya nah seperti itu oke maka kita bisa lihat yang si W nya dulu ya yang W nya terlebih dahulu yang W nya itu kan dia min 4,1 W nya itu min 4,1 ya pertama kita buat gambarnya dulu deh W nya ini min 4,1 min 4,1 berarti disini W A nya itu min 2,1 min 2,1 berarti disini ya ini A ini itu min 4,3 min 4,3 disini nah ini N berarti ini pusatnya ya si N ini pusatnya maka kita bisa buat si W nya ini W nya kan 1 ya berarti min 1 ditambah A nya ini min 4 B nya ini min 3 ya koma ke bawah lagi ya ini koma ya koma X nya itu min 4 berarti min 4 min A nya 4 ya min 4 B nya min 3 nah seperti ini maka si W nya ini ya masih di W min 1 min 4 min 3 koma min 4 plus 4 min 3 ya jadi si W nya ini min 1 min 4 min 3 berarti min 8 nah min 4 ditambah 4 itu 0 dikurang min 3 berarti min 3 berarti titik W aksennya ini min 8 koma 3 oke berarti W aksennya ini ini kan W nya ya min 4 koma 1 W aksennya itu min 8 koma 3 min 8 koma 3 berarti di sebelah sini ya ini W aksennya oke selanjutnya si A nya ya si A nya ini A nya min 2 koma 1 kita akan buat ini kan rumusnya rumusnya ini ya ingat ya nanti kalian buat seperti ini min Y plus A plus B koma X min A plus B oke A nya udah tau ya A nya itu 3 maka A aksennya ini min 1 plus A nya ini min 4 berarti min 4 plus min 3 koma koma ya X nya min 2 berarti min 2 min A nya ini 4 ya min 4 B nya ini 1 berarti plus B nya berapa B nya min 3 oke B nya min 3 ya maaf kesalahan jadi A aksennya min 1 dikurang 4 dikurang 3 selanjutnya min 2 ya min 2 plus 4 min 3 ya jadi A aksennya ini min 1 dikurang min 4 min 5 min 3 koma min 2 ditambah 4 2 min 3 berarti si A aksennya nantinya ini min 8 koma min 1 ya oke berarti min 8 koma min 1 min 8 koma min 1 nah ini adalah A aksennya sedangkan untuk N nya N nya itu dia tetap ya 4,3 maka N nya ini adalah 4,3 N aksennya min 4,3 nah ini N aksennya ini seharusnya disini nih ini ada kesalahan gambar ya kita hapus terlebih dahulu ini ada kesalahan gambar ternyata N nya itu min 4,3 maaf ya salah gambar nah jadi seperti ini ini N nya ya dia ini nanti ada N aksen dan dan N aksennya juga disini ya N nya disini N aksennya disini ya jadi N aksennya juga ya N nya itu min 4, min 3 maka N aksennya itu min 4, min 3 kenapa karena dia adalah pusat rotasinya makanya tetap ya min 4, min 3 seperti itu bayangannya oke selanjutnya untuk yang 5 gambar bayangan transformasi untuk setiap segitiga berikut dengan mencerminkan segitiga pada garis yang diketahui bayangan akhir dari setiap bangun juga merupakan hasil rotasi tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasi untuk A nya ini segitiga T U F dengan T nya itu 4,0 U nya itu 2,3 dan V nya ini 1,2 direfleksikan pada sumbu Y ya oke maka kita bisa tuliskan karena disini 4,0 maka kalau disumbu Y kita bisa buat oke berarti sumbu X diberhasilkan sumbu Y oh berarti nantinya jika dia X,Y nya ini maka si X akan menjadi hasil bayangannya ya hasil bayangannya hasil bayangan rotasi min X koma min Y maka kalau T nya ini 4,0 4,0 kalau dia 4,0 ya karena dia sumbu Y direfleksikan sumbu Y dan lanjutkan sumbu X maka si T nya ini nanti akan menjadi T aksen ini 4,0 4,0 ya karena si 0 ini tidak negatif ya selanjutnya untuk U nya itu 2,3 maka jika 2 ini positif ya untuk X nya ini hasil bayangannya menjadi negatif jadi min 3 koma si Y nya juga dari positif menjadi negatif berarti min 3 ya hasil bayangannya selanjutnya untuk yang V nya V nya itu 1,2 maka hasil bayangannya itu adalah min 1 koma min 2 seperti itu nah sudutnya sudut rotasinya itu akan menjadi ya ingat ya kalau dia min X koma min ya sudah rotasinya itu adalah 90 derajat oke ini untuk yang A sekarang untuk yang B kalian bisa gambar sendiri ya untuk yang B nah untuk yang B ini kan segitiganya itu KLM ya K nya itu 5,0 L nya itu 2,4 dan M nya min 2,4 direfleksikan pada garis Y sama dengan X ya dilanjutkan dengan sumbu X oke pertama-tama kita buat refleksi disini ya refleksi garis ya garis Y sama dengan X nah kalau dia titiknya itu PX koma 5 maka akan menjadi Y koma X ya berarti dibalik ya berarti si K ini nantinya ya si K ini 5,0 akan menjadi ya K aksennya ini 0,5 ya karena Y koma X selanjutnya berarti kalau L nya ini 2,4 maka L aksennya ini refleksinya adalah 4,2 selanjutnya M nya min 2,4 maka M aksennya ini adalah 4, min 2 seperti itu nah selanjutnya dilanjutkan ya karena ini dilanjutkan sumbu X berarti sumbu X nya ya kita masih pakai bayangan yang ini ya maka dari K aksennya ini untuk sumbu X ya kita buat dulu untuk sumbu X ini P nya ini jika X,Y maka akan menjadi K bayangan keduanya ini adalah X, min Y nah ini P aksennya 2 ya oke kita bisa buat kesini ya lanjut ya K nya ini kan tadi K aksen yang pertama itu 0,5 ya maka akan menjadi bayangan keduanya ya lihat ya X,Y menjadi X, min Y berarti Y nya ini nanti dikalikan dengan min 1 ya berarti 0, min 5 ya karena dikali min 1 dan X nya tetap nah sekarang untuk L nya L nya L bayangannya itu yang pertama adalah 4,2 oke 4,2 maka L bayangan yang keduanya ini nantinya 4, min 2 ya karena kan X nya tetap min Y jadi tambahkan min Y nya saja kalau dia M M pertamanya itu bayangannya min 4,2 maka untuk M yang keduanya ini adalah 4, min min 2 maka M keduanya ini 4, 2 ya seperti itu nah dari sini juga kita bisa tahu bahwa kalian bisa melihat ya perbedaannya kalau dia k nya itu 5,0 ya akan menjadi hasil akhirnya ini adalah keduanya itu 0, min 5 nah kalian bisa lihat ya kalau dia X,Y akan menjadi Y, min X nah dari X,Y menjadi Y, min X itu dia ada di sudut apa sudut rotasinya itu 90 derajat ya detik pusatnya 0,0 searah jarum jam ya nah seperti itu jadi bisa kita simpulkan ya jadi untuk sudut rotasinya untuk sudut rotasinya sudut rotasinya itu dia 90 derajat searah jarum jam ya searah jarum jam pada pusat ya pada pusat rotasi pada pusat rotasi 0,0 seperti itu ya untuk sudut pusatnya kalau dia bayangannya kalian tinggal menggunakan yang si akhir ini ya oke selanjutnya kalian bisa membuat gambarnya sendiri untuk yang C untuk yang C ini dia segitiga X,Y,Z dengan X nya itu 5,0 Y nya itu 3,4 dan Z nya itu min 3,4 direfleksikan pada garis Y sama dengan min X dilanjutkan dengan garis Y sama dengan X oke sekarang kita lanjut lagi ya jadi kalau misalkan dia refleksi refleksi Y sama dengan min X maka jika titiknya ini X,Y akan menghasilkan bayangan refleksinya itu akan menjadi min Y kemah min X berarti si X 5,0 ini jika dia refleksikan Y sama dengan min X akan menghasilkan bayangannya itu 0, min 5 seperti ini nah untuk ini X aksen yang pertama maka untuk Y 3,4 akan menghasilkan di aksennya ini berarti berarti min 4 koma min 3 seperti itu untuk Z Z ini kan min 3 koma 4 maka Z aksennya ini nantinya min 4 koma 3 ya nah seperti ini sekarang sekarang dilanjutkan lagi garisnya ini adalah Y sama dengan X kita tahu jika X,Y itu akan menghasilkan Y,X jadi dibalik hanya dibalik saja kalau dia Y sama dengan X berarti untuk X aksen yang pertama ini kan 0,min 5 kita akan menggunakan yang ini terus direfleksikan X aksen ini menjadi bayangan yang kedua maka akan menjadi min 5 koma 0 dibalik saja untuk yang Y aksen yang pertama ini kan min 4 koma min 3 maka akan menjadi Y bayangan yang keduanya itu akan menjadi min 3 koma min 4 seperti itu sekarang untuk yang Z Z aksen min 4 koma 3 maka akan menjadi Z aksen yang kedua itu 3 koma min 4 dari sini kita tahu bahwa kan jika X ini kan 5 koma 0 akan menjadi bayangan yang keduanya ini adalah min 5 koma 0 nah tapi kita juga tidak bisa melihatnya dari sini kita harus menggunakan yang tanpa ada 0 baik X di Y agar kita bisa lebih memastikan seperti itu maka si Y ini 3,4 kita ambil sampelnya ini karena yang tidak ada 0 di X koma Y akan menjadi bayangan keduanya ini min 3 koma min 4 dari sini kita akan melihat bahwa X koma Y akan menjadi nantinya ini akan menjadi min X koma min Y nah min X koma min Y ini kita lihat yang tadi jika dia X koma Y akan berubah menjadi min X koma min Y berarti si ini 180 derajat rotasinya jadi nulisnya gini apa namanya kesimpulannya sudut rotasinya 90 derajat ya baik dia berlawanan arah jarum jam ataupun searah jarum jam itu sama aja kita buat searah jarum jam misal searah jarum jam ya searah jarum jam titik pusatnya jarum jam titik pusatnya ini titik pusat rotasi rotasi 0,0 misal terus ada juga mungkin teman kalian bisa buat sudut rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam arah jarum jam titiknya tetap sama ya titik pusat rotasinya 0,0 nah ini juga dibenarin jadi ada 2 jawaban ya mau pakai yang atas atau yang bawah sama saja oke selanjutnya untuk nomor 6 nah diketahui segitiga JKL seperti pada gambar di bawah ini rotasi segitiga JKL dengan sudut rotasinya itu 90 derajat oke berarti kita buat ya 90 derajat searah ya searah dan titik rotasinya itu 0,0 nah berapakah koordinat titik sudut dari segitiga J aksen K aksen L aksen yang merupakan bayangan dari JKL oke kita bisa buat ya kalau dia 90 derajat searah jarum jam dan titik pusatnya 0,0 maka X,Y akan berubah menjadi Y, min X seperti itu ya nah sekarang kita lihat dulu titiknya kita ketahui ya diketahui ya titik K nya ini eh J ya JKL berarti J dulu ya titik J nya ini dia 5,4 5,4 ya ini X nya kan 5 Y nya ini 4 sekarang untuk K nya untuk K nya sendiri X nya 2 ya min 2 X nya min 2 K nya ini Y nya 3 oke sekarang untuk L nya L nya ini X nya min 4 ya min 4 koma 1 seperti ini nanti kita buat sini J nya 5,4 Maka akan menjadi ya Maka 4, min 5 ya J aksen nya nah sekarang untuk K K nya K nya ini kan min 2,3 maka akan menjadi K aksen nya ini Y Y nya itu 3 min karena min ini ya min nya disini X nya berapa X nya min 2 seperti ini maka K aksen nya ini 3,2 ya karena min dikali min itu jadi plus oke berarti selanjutnya si L nya itu L nya tadi berapa min 4,1 ya maka L aksen nya ini 1,4 min 4 min nya ingat ya dari sini ya maka L aksen nya ini 1,4 ya seperti itu oke sudah ketemu bayangan ketiga-tiganya ya selanjutnya untuk yang B kalian kalau untuk gambar sendiri bisa ya cara gambarnya untuk yang B rotasikan segitiga JKL dengan sudut rotasinya ini 180 derajat oke berarti rotasinya 180 derajat searah jarum jam ya dengan titik pusatnya itu 0,0 berapakah koordinat titik sudut dari segitiga JK di aksen ke aksen oh sama ya berarti pertanyaannya yang hanya dibedakan adalah rotasinya 180 derajat kalau rotasinya 180 derajat dan searah jarum jam X,Y ya titik asalnya maka akan berubah menjadi hasil bayangannya itu min X koma min Y ya oke karena kita sudah tahu J nya itu titiknya 5, min min 5 ya min 5,4 dan L nya sendiri eh K nya ya K nya itu min 2,3 min 2,3 L nya L nya ini min 4,1 ya maka kita bisa buat J min 5,4 ya akan menjadi si X nya ini akan menjadi min ya berarti min X nya berapa min 5 ya X nya min 5 ini X nya min 5 koma min Y nya 4 ya berarti 4 seperti ini maka J aksen nya itu akan menjadi 5 koma min 4 ya seperti itu nah untuk K nya K nya itu kan min 2,3 maka K aksen nya ini akan menjadi jangan lupa tulis dulu min nya min X nya ini berapa min 2 min 2 koma ya koma min 3 seperti ini maka K aksen nya ini 2 koma min 3 oke nah untuk selanjutnya si L nya ini L nya min 4 koma 1 maka si bayangan L nya min ya min 4 koma min 1 seperti ini maka L aksen nya ini 4 koma min 1 seperti ini ya oke kita lanjut lagi ke nomor 7 nah nomor 7 ini diketahui segitiga R ST dengan koordinat titik sudutnya ini di R nya ini 3,6 S nya min 5,2 dan T nya ini 3,3 gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga tersebut A nya dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal kemudian dicerminkan terhadap sumbu IY oke berarti otasinya 90 derajat searah dan titik asal 0,0 berarti oke berarti kalau X,Y kemudian dicerminkan terhadap sumbu IY wah ternyata masih ada lagi ya kalau dia X,Y untuk 90 derajat searah 90 derajat searah dan 0,0 maka jika dia X,Y kalian bisa lihat di tabel lagi yang dibuat di awal maka bayangannya itu akan menjadi Y, min X nah untuk sumbu Y maka kalau dia X,Y akan menjadi min X,Y oke kita akan yang pertama dulu ya karena ini akan menjadi 2 partisi berarti si R ini kan 3,6 akan berubah menjadi hasil bayangan yang pertama ya R aksen yang pertama itu akan menjadi 6,min 3 untuk S ya S nya itu jika dia min 5,2 maka S aksen yang pertamanya ini akan menjadi 2,min ya min nya dari sini plus si X nya min 5 ya berarti buka kurung min 5 seperti ini ya maka X aksennya ini 2,5 selanjutnya untuk yang T yang T nya ini adalah 3,min 3 ya maka akan menjadi T aksennya ini 2 ya bukan 2 berarti min 3 koma min 3 seperti ini ya min 3 nya ini dari yang si Y nya ini ya setelah itu X nya ini baru min 3 ya oke selanjutnya untuk sumbu Y berarti si R yang pertamanya ini dia 6,min 3 akan menjadi min 6,3 ya maka si R yang keduanya ini akan menjadi min 6,min 3 seperti itu nah sedangkan untuk X S yang S yang yang kedua ya nanti bayangan yang keduanya karena ini 2,5 yang pertama maka akan menjadi bayangan yang keduanya ini akan menjadi min 2,5 seperti ini sedangkan untuk T ya T ini min 3,min 3 maka akan menjadi bayangan T keduanya ini 3,min 3 seperti ini ya kalau untuk gambarnya nanti diserahkan kepada kalian ya seperti itu nah kalau mau kita hapus terlebih dahulu ya yang ini ya kalian bisa membuat titik-titiknya ya yang dibuat titik-titiknya adalah si yang ini ya kalian buat titiknya misalkan R nya itu 3,6 3,6 berarti disini ya ini R nya S nya itu min 5,2 S nya min 5 2 ini kan min 5 berarti disini 2 ini S oke terus misalkan T nya itu 3,min 3 3,min 3 berarti di bawah sini kita hubungkan menjadi seperti ini nah ini adalah untuk yang awalnya ya segitiga awal kalau bayangan ya berarti si R nya ini min 6,3 berarti min 6 min 6 ini ya min 6,3 berarti disini ini si bayangan yang kedua S nya S nya ini min 2,5 berarti min 2,5 disini min 2,5 ini si S nya ya S bayangan S keduanya oh maaf min 2,5 oh min 2,5 berarti ke atas min 2,5 min 2,5 itu ke atas karena min 2 ya X nya X nya min 2 berarti disini Y nya ini 5 ya positif 5 berarti di atas ini adalah S bayangan yang keduanya berarti gini tinggal nyari si bayangan kedua dari T nya 3,3 berarti X nya 3 Y nya min 3 berarti disini ya nah sama kayak disudut T nah ini adalah hasil bayangannya ya kalian bisa beda warna saja gak apa-apa selanjutnya untuk yang B yang B ini dirotasi 90 derajat ya berlawanan arah berarti 90 derajat berlawanan ya titik asal titik asal itu berarti 0,0 titik asal itu 0,0 nah dilatasi dengan faktor skala 2 ya oke dilatasi dengan faktor skala 2 yang berpusat di titik asal oke oke siap oke berarti kalau dia X,Y ya titiknya ini nanti akan menjadi berapa kalau kalian lihat tabelnya sendiri tabelnya akan menjadi min Y koma min X ya nah karena dia R nya ini 3,6 soalnya ya maka akan menjadi min 6 koma min bukan min X ya 3 aja ya X aja jadinya maaf ada kesalahan jadi min Y koma X aja nah nah untuk S nya sendiri jika dia min 5,2 maka akan menjadi 2 ya min 2 koma min 5 ya seperti ini ini R bayangan yang pertama ini S untuk bayangan yang pertama juga nah untuk yang si T nya ini T nya dia akan menjadi terhasilnya akan menjadi 3,3 ya karena si min nya ini kalau dikalikan dengan min akan menjadi hasilnya 3 ya nah selanjutnya jika dia dilatasi ya dilatasi dengan faktor 2 dengan faktor skala 2 berpusat ya skala 2 berpusat di titik asal maka si X,Y ini ya akan menjadi ya 2 kali X koma 2 dikali ya seperti itu maka kalau dia R aksen nya itu min 6,3 akan menjadi 2 dikali min 6 koma 2 dikali 3 ya seperti itu maka si R bayangan keduanya adalah min 12 koma 6 ya nah untuk si X bayangan yang pertamanya ini kalau hasil dilatasinya dilatasinya itu akan menjadi 2 dikali 2 dikali min 2 koma 2 dikali min 5 ya maka hasilnya min 4 ya si X yang keduanya ini min 4 koma min 10 seperti ini ya oke selanjutnya untuk yang T T nya ini kan 3,3 ya maka 3 dikali 2 koma eh 2 dikali 3 2 dikali 3 koma 2 dikali 3 maka 6,6 ya seperti itu T 2 nya nah selanjutnya kita akan ke yang C ya untuk yang gambar diserahkan kepada pendengar ya kalian kanya gambar si S nya ini sama si T nya ini ya hasilnya oke selanjutnya maksudnya bayangan T keduanya ya untuk yang C untuk yang C dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal kemudian ditranslasikan 4,5 setelah itu dicerminkan terhadap sumbu X ya oke untuk yang C ya dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal oke pertama-tama kita pecahkan dulu untuk yang ini ya berarti 180 derajat ya berlawanan arah berlawanan arah titik asalnya ini berpusat di titik asal 0,0 maka kalau dia X,Y ya X,Y maka akan menjadi min X koma min Y ya berarti kalau R nya 3,6 maka bayangan pertamanya ini akan menjadi min 3,6 untuk dia X koma min 5,2 maka X aksennya itu menjadi 5,2 sedangkan untuk T nya ini 3,3 koma min 3 maka T aksennya ini nantinya akan menjadi min 3,3 sekarang translasi ya translasi 4,5 oke 4,5 sini ya nah untuk translasi 4,5 jika dia titiknya X,Y akan menjadi ya X plus 4 koma Y plus 5 seperti ini maka untuk yang R nya min 3, min 6 akan menjadi min 3 plus 4 koma min 6 plus 5 ya berarti R2 nya min 3 tambah 4 itu hasilnya 1 koma 6 tambah 5 itu min 1 ya seperti ini oke selanjutnya untuk yang S nya S nya yang pertama ini 5, min 2 diambilnya dari sini ya setelah hasilnya maka 5 ditambah 4 ya koma ya koma min 2 ditambah 5 maka si S keduanya ini akan menjadi 9,3 selanjutnya untuk yang T ya T ini maka dari min 3,3 akan menjadi min 3 ditambah 4,3 ditambah 5 maka si T yang keduanya ini bayangannya akan menjadi 1,8 oke sekarang terhadap sumbu X ya sumbu X seperti itu oke sumbu sumbu X nah kalau sumbu X dia itu si Y nya negatif maksudnya gimana jika dia X,Y akan menjadi X, min Y kalau dia sumbu X maka jika dia R2 nya R bayangan keduanya ini adalah 1, min 1 akan menjadi R yang ketiganya ini akan menjadi 1,1 sedangkan untuk X nya yang 5,9 ya 9,3 salah ngeliat 9,3 maka ini 2 ini 2 ya X yang ketiganya ini akan menjadi 9, min 3 sedangkan untuk T nya yang keduanya ini kan 1,8 maka ia akan menjadi bayangan yang ketiganya adalah 1, min 8 seperti ini untuk gambar nantinya kalian bisa gambar si R yang ini R S R S T nya maka nanti akan buat gambarnya juga yang si R ketiganya hasil bayangan yang ketiganya ya oke sekian pembelajaran kali ini sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai selesai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih